Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 9 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang Israel pun menangislah pula Serta berkata Siapakah yang akan memberi kita makan daging Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun dan semangka Bawang prei, bawang merah, dan bawang putih Tetapi sekarang kita kurus kering Tidak ada sesuatu apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Pedengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari bilangan pasal 11 ayat 4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang Israel pun menangislah pula Serta berkata Siapakah yang akan memberi kita makan daging Renungan hari ini berjudul Urusan Perut Menjadi bangsa merdeka Merupakan sukacita tersendiri Jika tidak Mana mungkin para pendahulu kita Relah bertaruh nyawa Demi memerdekakan bangsa ini Seenak-enaknya hidup dalam penjajahan Pasti jauh lebih enak menjadi bangsa merdeka Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir Anugerah besar Tuhan berikan bagi Israel Kebebasan dari perbudakan Namun di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian Umat Israel banyak menggerutuk Sekalipun Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlu Ada saja yang mereka kelukan Benar bahwa perjalanan panjang yang harus mereka tempuh Tidaklah mudah Tetapi mereka bersungut-sungut karena hal yang terlalu remeh Dibandingkan dengan anugerah kemerdekaan yang luar biasa itu Yaitu urusan perut Alih-alih mensyukuri kebebasannya Umat Israel justru merindukan kehidupan mereka sebagai budak di Mesir Sedikit aneh memang Bangsa yang telah merdeka rindu hidup dalam penjajahan Ini terjadi karena mereka rindu makan daging Mereka berbicara tentang murahnya makanan enak di Mesir Karena mereka mendapatkannya dengan gratis Mereka lupa bahwa untuk memperoleh semuanya itu Mereka harus membayar mahal dengan hidup di perbudak Nafsu rakus tidak hanya menjadikan mereka kehilangan akal sehat Melainkan juga rasa takut akan Tuhan Belajar dari Israel Kita patut waspada Supaya tidak mudah tergoda Ketika pikiran kita dipenuhi nafsu duniawi Besar kemungkinan kita merasa sengsara oleh ketidakpuasan terhadap pemberian Tuhan yang semestinya Membuat kita dipenuhi sukacita besar Hamba dosa menggerutu ketika harus taat kepada Tuhan Orang percaya bersukacita menyadari berkatnya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Jangan lupa like, share dan subscribe